Intro Hari ini kita mengambil tema Trompet Trump di tengah populisme politik Belkada DKI Jadi begini Pada saat agama-agama itu berkembang 4-3 ribu tahun yang lalu Dari segi jarak komunikasi dan sebagainya Itu masih sangat tradisional Tetapi di setiap bangsa, di setiap benua Itu tumbuh pertama adalah animisme, dinamisme Kemudian setelah berkembang dalam peradaban manusia Juga berkembang namanya politisme Dimana setiap bangsa mempunyai keyakinan dengan banyak Tuhan Di Mesir, di Cina, di Jawa, di Jepang, di Romawi, di Yunani Semua memiliki dewa-dewa Itu bagaimana mereka bisa tumbuh Kemudian setelah seribu tahun sebelum masai Tumbuh apa yang disebut monotis Dimana-mana berkembang Orang menyembah hanya satu Tuhan Ini bagian dari politik Yang berkembang pada saat itu Dan sampai sekarang Politik dengan agama Bisa dikatakan seperti dua sisi dalam mata Sebelum saya melanjutkan Ini ada acara pembuka Yakni Sajak sebuah lison yang dibawakan oleh WS Renira Terhadap yang terakhir Sebatang lison Menghisap sebatang lison Melihat Indonesia Raya Mendengar 130 juta rakyat Dan di langit Dua, tiga cukong mengangkang Berak di atas kepala mereka Matahari terbit Fajar tiba Dan aku melihat 8 juta kanak-kanak Tanpa pendidikan Aku bertanya Tetapi pertanyaanku Mementuri meja-meja kekuasaan yang macet Dan papan tulis-papan tulis para pendidik Yang terlepas Dari persoalan kehidupan 8 juta kanak-kanak Menghadapi satu jalan panjang Tanpa pilihan Tanpa pohonan Tanpa dangau persinggahan Tanpa ada bayangan ujungnya Menghisap udara yang disemprot Deodoran Aku melihat Sarjana-sarjana menganggur Berpeluk di jalan raya Aku melihat Wanita-wanita bunting Antri uang pensiun Dan di langit Para teknokrat berkata Bangsa kita adalah bangsa yang malas Bahwa bangsa mesti dibangun Mesti diupgrade Disesuaikan dengan teknologi Yang diimport Gunung-gunung menjulang Langit pesta warna di dalam senjakala Dan aku melihat Protes terpendam Terhimpik di bawah tilam Aku bertanya Tetapi pertanyaanku Membentur jidat para penyair salon Yang bersajak tentang anggur dan rembulan Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya Dan Delapan juta Kanak-kanak Tanpa pendidikan Termangu-mangu Di kaki Dewi Kesenian Bunga-bunga Bangsa tahun depan Berkunang-kunang Pandang matanya Di bawah iklan Berlampu neon Berjuta-juta harapan Ibu dan Bapak Menjadi gebalau Suara yang kacau Menjadi karang Di bawah Muka samudera Kita Mesti berhenti Membeli rumus-rumus asing Dekat-dekat Hanya boleh memberi metode Tetapi Kita sendiri Mesti merumuskan keadaan Kita mesti keluar ke jalan raya Keluar ke desa-desa Menghayati sendiri semua gejala Dan menghayati persoalan yang nyata Sadaku Pamflet Masa darurat Apalah artinya rendah-rendah Tesenian Bila terpisah Dari dirita lingkungan Apalah artinya berpikir Bila terpisah Dari masalah kehidupan Kepadamu Aku bertanya Jadi ini Menggambarkan Suasana politik Pada tahun 70-an Terutama pada tahun 76 Indonesia pada saat itu Juga sangat gaduh Karena Baru dua tahun sebelumnya Terjadi peristiwa Malari Dan nanti dua tahun kemudian Tahun 78 Juga terjadi demo Yang sangat besar di Bandung WS Rendra pada saat itu Hanya bisa manggung Di kota Bandung Terutama di ITB Sementara di kota lain Tidak bisa Terima kasih Sekali lagi kepada Bung Aci yang telah Mempersiapkan Pembacaan posisi dari Rendra Kami kita lanjutkan Mari kita lanjutkan Jadi begini Dalam tiga bulan terakhir ini Kehidupan politik Suasana politik Baik di tanah air Maupun di benua lain Di negara lain Sama-sama Mengalami sebuah Kegaduhan politik Yang luar biasa Saya mengambil contoh Di dua tempat Yang pertama di Amerika Menjelang Dan pada saat Pemilihan presiden Di Amerika Orang banyak Yang tidak mengira Bahwa Trump akhirnya Terpilih Sebagai presiden Amerika Ke 45 Begitu juga Di Indonesia Dalam tiga bulan terakhir Kita masih ingat Bagaimana demo Yang sangat besar Di Jakarta Pada 4 November Dan 2 Desember Dua suasana ini Menggambarkan Betapa sekarang ini Sedang muncul Apa yang dinamakan Populisme politik Untuk sekedar Memberi gambaran singkat Sebelum nanti Rekan-rekan Bicara lebih jauh Itu ada dua hal Yang pertama Masyarakat itu terbelah Antara Mereka yang tertindas Dengan elit Yang jumlahnya kecil Yang menindas Masyarakat Amerika itu Sudah sangat muak Terutama Untuk para buruh Tenaga kasar Dan Pegawai-pegawai bawaan Terhadap Kemapanan para elit Di Washington dan New York Mereka memberi pelajaran Yang tadinya menjadi Tadinya tidak diperkirakan Bisa menang Tetapi Trump Justru melenggang Ke Amerika satu Begitu juga di Indonesia Indonesia ini juga mengalami Seperti Apa yang terjadi di Amerika Kegaduan politik Yang Intinya dua Untuk ukuran di Belkada ini adalah Bagaimana Pak Ahok ini tidak bisa maju Dalam Belkada DKI Dan yang kedua Seandainya bisa maju Pak Ahok harus kalah Itulah Suasana yang Sampai sekarang Masih sangat kita rasakan Tetapi untuk Lebih mendalami Pembicaraan ini Saya ingin menyingkat Pengantar saya ini Dan mempersilahkan Jadi Apakah artinya Kesenian Bila terpisah dari Cerita Lingkungan Apakah artinya Berpikir Bila terpisah dari Masalah kehidupan Pak Lendra Bila tadi Membaca puisi Tentang itu Tentang Etno Dan tentang Antro Yang pada waktu itu Turun waktu Juna 77 Ternyata kondisinya Sama Patternnya Walaupun keadaannya Berbeda Pada tahun itu juga 70-an Di Amerika Serikat Dalam ranah politik Itu Saat Itu adalah Waktu pertama kalinya Dalam politik ya Mulai populer Apa yang disebut Sebagai Populism Pada saat itu Ada Seorang Pemikir Sudah wali kota Fred Haris Disana Kadang disebut Sebagai Godfather Populism Itu juga Pernah menulis Dua buku Waktu itu Tentang Topik ini Hanya saja Populism Kala itu Adalah berbeda Dengan apa yang Mencuat Di era Sebelum Dan setelah Trump Waktu itu Haris Dia mengalami Apa yang namanya Menjajah Desa Milangkori Jadi untuk Mengetahui Bagaimana Nasibnya Wong-wong Cilik itu Bagaimana nasibnya Orang tertindas Dia itu pergi Ke desa-desa Jadi Nginap disana Kemudian Untuk Menumbukan Jadi apa yang Ada Yang dikatakan Itu Bisa dikatakan Masih dalam bentuk Awal Bentuk ideal Bagaimana dia Memang mencoba Untuk Mempersatukan Orang-orang yang Tersisih Oleh elit Kemudian untuk Membangun Suatu kekuatan baru Tapi kemudian Di era sekarang ini Di era Klam Dicurigai Itu adalah Populism Dalam arti Itu adalah Gaya Komunikasi Politik Jadi Political Communication Style Apa Iya apa Nanti Kita akan Lihat Karena itu Tidak akan Perlu Waktu lama Untuk bisa Melihat Seperti itu Apakah Apa yang Dia katakan Itu benar-benar Nanti akan Diwujudkan Apakah Dia betul-betul Walk the top Ataukah Dia hanya Apa Ngomong Doang Hanya Abang-abang Lampi Hanya Janji-janji Manis Tapi Ternyata Tidak Tetapi Fakta itu Mau gak Mau kita Akui bahwa Dimanapun Kemudian Populism Ini menjadi Suatu Trend baru Terutama Dari Sisi yang Saya Pendangi Yaitu Komunikasi Ini menjadi Gaya Komunikasi Politik Yang Favorit Saat ini Kenapa Favorit Karena Jamannya Pas Dimana Di era Sekarang Ini Kemarin Saya baca Itu Dari Situsnya Kemenbo Itu Mereka Sudah Mengatakan Bahwa Ya Kita Ini Pak Ada Di Era Post Ada Yang Bilang Itu Era Post Faktual Jadi Era Dimana Akses Terhadap Informasi Itu Begitu Luas Tidak Tersaring Dimana Kemudian Orang Mulai Untuk Menentukan Kebenaran Mana Bukan Benar SS Tapi Benar Yang Ingin Diyakini Jadi Kemudian Masyarakat Militer Master Polak Nah Ini Lahan Yang Lebih Sebur Lagi Untuk Tumpunya Apa Itu Political Community Style Yang Seperti Ini Dari Dari Esensi Permasalah Dari Permasalahnya Ini Dimungkinkan Terjadi Ketika Disitu Ada Berbagai Krisis Terutama Ekonomi Ketimpangan Terus Kemudian Juga Berbagai Akses Dan Lain-lainnya Halo Wah Ya Lebih Mantep Seperti Itu Jadi Saat Ini Adalah Bahasanya Kita Proven Trump Judul Ini Kita Ingin Melihat Bahwa Disana Trump Itu Menjadi Satu Sosok Yang Mewakili Populism Sekarang Ini Untuk Kemudian Kita Lihat Kita Ikuti Apakah Itu Benar Atau Memang Itu Viewer Hanya Political Kementerian Style Aja Dengan Demikian Maka Kemudian Kita Bisa Untuk Mulai Mengamati Mempulakan Waspadai Ini Itu Untuk Kemudian Menyikapi Dan Memberikan Seperti Yang Rindra Tadi Pertanyakan Untuk Apa Kemudian Kita Berbicara Senang Ini Jika Kita Tidak Bisa Tidak Kehidupan Sebagai Orang Media Komunikasi Peneliti Toh Kita Juga Punya Tanggung Jawab Untuk Bisa Memberikan Paling Tanda Kriteria Di Antara Mereka Yang Maka Style Komunikasi Ini Yang Mana Sih Atau Indikasi Yang Mana Sih Yang Sebaiknya Itu Atau Recommended Untuk Dipilih Seperti Itu Nantinya Kan Harus Ke Sana Juga Nah Kembali Ke Tanah Air Sekarang Di Jakarta Yang Terjadi Tidak Begitu Beda Dengan Yang Terjadi Di Amerika Sana Baik Itu Tentang Bagaimana Ini Pendekatan Atau Gaya Populism Ini Dipakai Oleh Semua Bahkan Ya Semua Calon Gubernur Kita Di Jakarta Dan Bagaimana Pula Kemudian Ini Harus Kemudian Kita Cermati Apakah Di Balik Gaya Komunikasi Ini Memang Benar Benar Mereka Itu Membawa Kemisian Itu Bahwa Benar Benar Kibrat Mereka Itu Adalah Untuk Memeluk Yang Apa Namanya Yang Selama Ini Ter Diskrimasi Oleh Elit Atau Justru Itu Hanya Sebagai Topeng Belaka Ciri Cirinya Jelas Ada Ya Jadi Bisa Dilihat Jadi Bukti Bukti Bisa Mulai Digumpulkan Kalau kita Rajin Bahwasannya Di internet Itu Bisa Jadi Ketika Sekarang Maju Ternyata Kemudian Apa Yang Diomongkan Saat Ini Adalah Tepat Sekali Berlawanan Dengan Apa Yang Diomongkan Dua Tahun Yang Lalu Itu 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 Semua Bisa Di Cosek Dan Saya Pikir Teman-teman Media Sudah Banyak Bantu Baik secara formal Atau Untuk Apa Namanya Untuk Hal itu Di Era Postrus Ini Kita Masih Harus Berjuang Dalam Arti Untuk Menemukan Remah-remah Kebenaran Remah-remah Idealisme Itu Harus Ditemukan Di Antara Berbagai Timpunan Informasi Yang Menyampah Dan Kedepan Itu Tantangannya Bukannya Semakin Ringan Walaupun Kita Sudah Katakan Berupaya Untuk Menjinakannya Karena Yang Namanya Teknologis Dari Waktu-waktu Semakin Bertambah Contoh Saja Misalnya Jika Kemarin Orang Hanya Membuat Mimes Membuat Yang Sifatnya Itu Teks Di Jerman Itu Sudah Ada Bukan Perusahaan Tapi Pribadi Itu Yang Sudah Bisa Membuat Modeling Sedangkan Rupa Waktu Itu Yang Dia Pak Contohnya Adalah Pak Putin Jadi Dimodeling Bagaimana Gerak Rahangnya Gerak Suaranya Dimodeling Suaranya Sehingga Dengan Itu Dia Bisa Memanipulasi Sosok Putin Ini Nanti Bicara Apa Saja Jadi Bayangkan Apa Yang Bisa Atau Mungkin Terjadi Ketika Itu Kemudian Disalah Gunakan Dalam Kasus Milu Kita Misalnya Pak Basuki Itu Tidak Ngomong Seperti Ini Tapi Kemudian Itu Real Ditayangkan Kemudian Kelihatan Wah Jelas Gendak Mulutnya Nih Padan Itu Nanti Ini sudah Ada Dan Untuk Penyebaran Itu Biasanya Tidak Lama Disana Ditemukan Yang Lebih Dekat Ada Lagi Untuk Teknologi Adobe Untuk Photoshop Itu Nanti Bukan Hanya Picture Tapi Voice Photoshop Jadi Suara Sudah Bisa Dibendiri Misalnya Dari Kegemuan Pitch Jadi Apa Dirampiin Jadi Tidak Tentara Ketika Dengerin Wah Ini Suara Mas Pad Ini Padahal Mas Ngomongnya Wah Para Hadirin Disini Baik Baik Kemudian Disitu Diubah Jelek Jelek Direkayasa Keluarnya Wah Para Hadirin Disini Jelek Akan Sudah Sangat Belawanan Jadi Selain Regulasi Pertarungan Dalam Ini Juga Melibatkan Banyak Hal Termasuk Pertarungan Untuk Tutus Komunikasi Dan Sebagainya Saya Ingin Mengaris Baruai Bahwa Dengan Politik Populismo Ini Maka Secara Ekonomi Itu Juga Kelihatan Ketimpangan Antara Orang Kaya Dan Orang Miskin Ini Contoh Data Yang Saya Ambil Dari Internet 400 Orang Terkaya Di Amerika 400 Orang Itu Sama Dengan 60% Asetnya Dari Orang Orang Kelas Tengah Kebawah Jadi Hanya 400 Orang Sama Dengan 61% Dari Kelas Masyarakat Bawah Kemudian Yang Lebih Menajubkan 1% Orang Kaya Di Indonesia Itu Sama Dengan 50% Asetnya Masyarakat Di Indonesia Mungkin Di antara Teman-teman Ini Pasti Ada Yang Dari 1% Pasti Yang 50% Seperti Saya Selanjutnya Satu hal Lagi 8 Orang Terkaya Di Dunia Itu Sama Dengan 3,6 Milyar Manusia Di Dunia Kekayaannya Ini Luar Biasa Dan Inilah Sebetulnya Yang Mendorong Munculnya Populisme Politik Muncul Kembali Masyarakat Yang Anti Kemapanan Itulah Sebatnya Mari kita Dengarkan Selanjutnya Dari Mas Ari Nur Cahyo Silahkan Terima kasih Mas Wan Selamat Sore Bapak Ibu Rekan-rekan Mek Tema Hari ini Menjadi Menarik Karena Memang Sore Nanti Kita Menasihkan Debat Kedua Pilihan DKI Dan Menarik Juga Karena Kami Mencoba Memahami Diskursus Yang Berlangsung Di Ruang Publik Hari Ini Dengan Debat Kedua Bagaimana Kita Bisa Membaca Itu Dalam Sebuah Frame Gejala Populisme Politik Yang Sedang Berlangsung Di Negeri Ini Tadi Sudah Diutarakan Oleh Mas Wan Pengantar Dan Mas Bukti Bahwa Semua Sudah Melihat Demokrasi Saat Ini Sedang Dalam Krisis Bahkan Beberapa Negara Sudah Sampai Pada Tahap Kritis Krisis Yang Sudah Kritis Kita Berharap Bahwa Proses Demokrasi Yang Matang Di Amerika Sudah Kritis Kita Proses Sedang Mencari Proses Demokrasi Yang Pas Untuk Negeri Ini Dan Kita Sudah Dalam Poh Pahadis Pertanyaan Soal Sebenarnya Arah Demokrasi Kita Mau Kemana Persoal Persoal Tadi Amerika Tadi Republik Tadi Eropa Itu Sudah Disebutkan Ketimpangan Jadi Ada Ketimpangan Struktur Sosial Dan Politik Yang Kemudian Menyebabkan Tadi Pembelahan Pembelahan Masyarakat Ada Elit Kelompok Elit Penguasa Pemerintah Kelompok Mapan Itu Lembaga-lembaga Politik Dan Kemudian Ada Kelompok Rakyat Masa Yang Kecewa Dengan Sistem Politik Yang Berlangsung Ketimpangan 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 Bisa menjadi Sebab Dan Kemudian Akibat Satu Ketimpangan Dua Tadi Sebenarnya Distrust Ketidakpercayaan Ketimpangan Itu Kenapa Karena Ketidakpercayaan Kepada Sistem Politik Yang Berada Yang Sedang Berjalan Regime Demokrasi Jadi Bisa Mewakili Regime Atau Sistem Demokrasi Berjalan Nah Konteks Yang Diberikan Oleh Mas Bukti Bahwa Konteks Informasi Itu Eranya Adalah Pasca Kebenaran Jadi Orang Tidak Lagi Mencari Kebenaran Jadi Post Itu Orang Lagi Mencari Apa Yang Tune In Dengan Emosi Dia Dan Personal Belief Dia Jadi Apa Namanya Itu Adalah Konteks Jadi Karena Ada Kondisi Ketimpangan Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Politik Konteks Nya Orang Butuh Orientasi Baru Dan Itu Adalah Tadi Personal Belief Dan Bagaimana Kita Memahami Kondisi Itu Dalam Perhelatan Pilkada Pada 2017 Ini Dan Memang Menarik Bahwa Barometernya Ada Pilkada DKI Yang Jelas Fenomena Populisme Kita Membaca Melihat Secara Secara Jernih Bagaimana Sebenarnya Cermin Demokrasi Kita Hari Ini Dapat Pilkada 2017 Dan Sebenarnya Pilkada DKI Yang Menjadi Ukuran Jadi Seperti Apa Pemilu Indonesia Apa Pemilu Kita Mas Erwin Lebih Melihat Proyeksinya Dari Kondisi Hari Ini Saya Lebih Melihat Daripada Kondisi Hari Ini Pilkada DKI Menjadi Barometernasional Populisme Diawali Ada Pembelahan Masyarakat Pembelahan Masyarakat Kita Jelas Masyarakat Kita Terbelah Oleh Isu Yang Populisme Bukan Perkara Baik Atau Buruk Tapi Populisme Adalah Sebuah Klaim Bahwa Sebuah Gerakan Itu Mengataksamakan Kepentingan Populis Pop People Rakyat Jadi Sebenarnya Buku ini Yang saya sedang baca Ini menjadi jawaban Bahwa Selama ini Semakin Terafirmasi Bahwa Politics Itu Not For The People Politics Hanya Buat Elit Selompok Partai Pengusaha Dan Pengusaha Sehingga Politik Terkonsentrasi Pada Elit Tentu Politik Harus Kembali Pada Politics For People Inilah Fenomena Kemudian Popul Popul Populisme Dari kata Popularity Kepada People Jadi bagaimana Rakyat Menjadi orientasi Utama Dari Politik Itu Sebuah Gerakan Cuma Persoalannya Adalah Packagingnya Kemudian Seragamnya Baju Baju ideologi Baju ideologi Yang digunakan Itu Kemudian Menjadi Berbeda Tuntutan Terhadap Katakanlah Anti Kemapanan Kata Ketimpangan Bisa Berbeda Dan Menggunakan Baju-baju Ideologis Yang Di beberapa Tempat Bisa Menggunakan Baju Etno Etnis Baju Agama Baju Baju Ideologis Itu Yang Kemudian Sebenarnya Bukan Merakor Populismenya Itu Tetapi Bagaimana Dia Dikemas Sebuah Gerakan Politik Yang Kemudian Menggunakan Sebenarnya Bajunya Adalah Politik Identitas Identitas Itu Memang Ini Menguat Nah Pilkada DKI Adalah Sebenarnya Par excellence Sebuah Contoh Bahwa Bagaimana Praktik Politik Populisme Itu Sedang Berlangsung Sebelumnya Pilpres 2014 Adalah Contoh Nyata Bahwa Sebenarnya Pilpres 2014 Itu Antara Pak Jokowi Dan Pak Bowo Sama-sama Mengusung Gerakan Politik Populisme Itu Bagaimana Sekarang Jargonnya Adalah Politik Kembali Ke rakyat Redistribusi Kayaan Negara Untuk Rakyat Pasal Tiga-tiga Menjadi Kunci Jadi Sebenarnya Dua calon Ini Sama Tapi Kemudian Packagingnya Juga Hampir Sama Menggunakan Katakanlah Ideologi Bagaimana Pertah Itu Di PKD DKI Tiga Calon Nomor Satu Nomor 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 Tiga Sama-sama Mengusung Isu-isu Populisme Tapi Kemudian Menjadi Persoalan Adalah Ketika Gerakan Kampen Populisme Ini Sebagai Program Kampanye Kemenangan Dikemas Dalam Politik Identitas Atau Identitas Kelompok Masing-masing Menggunakan Apa Namanya Apapun Persuah-persuah Politik Mutakhir 2016 Kemarin Itu Menjadi Contoh Saya Bahwa Di tengah Katakanlah Gelombang Besar Rakyat Kerinduan Api Kemapanan Ada Ketimpangan Butuh Gerakan Politik Rakyat Kemudian Masyarakat Terbelah Oleh Isu-isu Berbau Sara Nah Identitas Sara Ini Kemudian Melekat Menjadi Baju Atau Menjadi Katakanlah Preferensi Emosi Dari Para Apa Namanya Ketika Rakyat Jakarta Katakanlah Atau Rakyat Di 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 Memberikan Preferensi Terakhir Pilihan Politik Populismenya Dimana Nomor Satu Jargonnya Adalah AKY Silvia Jakarta Itu Rakyat Jelas Dari Debat Kemarin Kita Lihat Bahwa Sebenarnya Sekarang Ada teman Sekarang Takut Dengan Pemerintah Sekarang Ketimpangan Isu-isu Populis Yang Diangkat Isu-isu Bahwa Ada Elit Yang Melindas Dan Ada Rakyat Yang Tertindas Nah Itulah Jargonnya Sangat Kuat Jadi Tagline Kampanye Nomor Satu Adalah Jakarta Untuk Rakyat Sangat Jelas Jakarta Nanti Harus Menjadi Yang Benar Berbihak Anti Penggusuran Itu Jelas Itu Statemennya Jelas Anti Penggusuran Dan Ciri-ciri Atakanlah Mengedapatkan Retorika Karitatif Sumbangan Untuk RW Kelurahan Kelompok Usaha Bisa Dinominalkan Secara Anggaran Jadi Retorika Karitatif Sangat Jelas Bagaimana Isu-isu Populis Diusung Oleh Kalon Nomor Satu Jadi Pendekatannya Apa Namanya Itu Nomor Dua Nomor Dua Pak Ahok Ini Anunya Kerja Singkat Padat Tapi Kerja Entah Itu Bersesuaian Dengan Apa Namanya 2012 Tapi Kerja Kerja Itu kan Ideologi Politik Pembangunan Bahwa Sebuah Pemerintahan Itu harus Dengan Bekerja Dari Teori Developmentalism Jadi Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Pemberisan Birokrasi Itu Jelas Terukur Nah Itu Menggunakan Jelas Bahasanya Adalah Semua Harus Yang Nampak Dan Terukur Nah Ukuran Ini Dan Kelihatan Pembangunan Makanya Kerja Kerja Itu Sehingga Menarik Kerja Berarti Kerja Membereskan Selama Ini Birokrasi Pemerintahan Tidak Bekerja Tapi Hanya Untuk Untuk Anun Eli Tertutu Bekerja Untuk Pekat Jadi Itu Nomor Tiga Itu Techlandnya Adalah Duga Maju Kotanya Bahagia Warganya Sangat Jelas Jadi Maju Kotanya Bahagia Warganya Jadi Bagaimana Jadi Ini Menempatkan Antara Unsur Yang Infrastruktur Kelihatan Pembangunan Dan Unsur Manusialnya Jadi Jakarta Sebagai Kota Harus Maju Tapi Warganya Juga Harus Bahagia Maka Pendidikan Soal Narkoba Soal Apa Bukan Hanya Apa Namanya Pembangunan Saja Tapi Juga Unsur Pembangunan Karakter Manusia Itu Jelas Dari Statement Statement Calon Nomor Tiga Sehingga Apa Namanya Diversifikasi Atau Posessioning Yang Dibuat Mas Anies Pada Waktu Debat Pertama Soal Nomor Satu Itu Bicara Ikan Nomor Dua Itu Bicara Bicara Kail Nomor Tiga Itu Bicara Kolam Itu Menjadi Pas Jadi Semua Bicara Soal Populisme Yang Kita Dalam Nomor Satu Bicara Ikan Kalau Untuk Membangun Jakarta Harus Diberi Yang Kredit Ikan Supaya Rakyat Maju Walaupun Ada Tempulis Sementara Kemudian Kail Nomor Dua Memberikan Kail Supaya Rakyat Bisa Bekerja Rakyat Harus Didorok Harus Dimotivasi Jadi Bagaimana Itu Dikapitulasi Menjadi Sebuah Gerakan Populisme Kerja Nomor Tiga Itu Kolam Kalau Ada Ikan Ada Kail Ada Kolam Kami Beri Kolam Kolam Itu Berarti Social Space Bicara Sosial Kapital Bagaimana Usul Pendidikan Menjadi Usul Manusianya Pasangan Nomor Tiga Dari Mas Sebegitu Dominan Jadi Ini Defensifikasi Yang Kita Lihat Bagaimana Sebenarnya Isu Populisme Itu Dikembangkan Jadi Sebenarnya Sebenarnya Sama Pro Rakyat Jakarta Sejahtera Tapi Mereka Dengan Posina Bagaimana Sebenarnya Dampak Dari Populisme Ini Kemudian Turun Kepada Konstituen Pada Pemilih Pada Kota Jakarta Ini Yang Sebenarnya Dewas Padai Ketika Gelombang Populisme Ini Sebenarnya Dilatarai Oleh Sebenarnya Pembelahan Masyarakat Dan Ketipangan Tadi Dan Populisme Berkelindan Dengan Katakanlah Apa Namanya Karena Populisme Punya Ciri Sebenarnya Tradisionalism Dan Konservatism Jadi Ini Yang Kemudian Menjadi Titik Bahaya Bahwa Dia Menjadi Katakanlah Eksklusif Merasa Ada Unsur Eksklusifitas Dalam Gerakan Populisme Sehingga Melihat Bahwa Terminologi Atau Identitas Menjadi Hal Menjadi Penanda Yang Substantif Untuk Populisme Jadi Penanda Identitas Penanda Efektif Nah Sehingga Mengatakan Bahwa Penanda Eksosial Ini Yang Kemudian Searah Ini Yang Kemudian Melihat Sehingga Saya Melihat Pemilih Yang Paling Di Jakarta Ini Saya Meragukan Efektivitas Pemilih Pemilih Rasional Karena Populisme Paling Bahaya Dari Populisme Adalah Irrasionalitas Politik Jadi Pokoknya Sekarang Rakyat Harus Menang Dia Anti Kepapan Anti Pada Sistem Yang Sudah Existing Dia Punya Alternatif Cirinya Paling Kental Adalah Irrasionalitas Politik Yang Merti Sekarang Gue Tahu Caranya Gimana Ini Bepi Kalau Perlu Tidak Perlu Ada Pemilihan Umum Dia Keluar Dari Korider Korider Mainstream Yang Ada Nah Irrasionalitas Ini Ketika Masuk Kedalam Bawah Sadar Pemilih Voters Inilah Bayah Ketika Pembelahan Sudah Terjadi Sebelumnya Atas Nama Sara Kita Tau Perlu Bagaimana Suku Agama Ras Antara Golongan Itu Menjadi Apa Namanya Penanda Identitas Yang Kemudian Melekat Pada Gerakan Populisme Isunya Populisme Tapi Kemudian Drivernya Itu Adalah Apa Namanya Politik Identitas Sehingga Orang Menjadi Rasional Apalagi Kalau Kita Melihat Sebenarnya Fenomena Orang Datang Ke Katakanlah Kantong Berdukung Pertama Tama Bukan Saya Melihat Jadi Irasionalitas Dari Irasionalitas Politik Dari Para Pemilih Ini Yang Harus Kita Waspari Dari Fenomena Politik Hari Ini Jadi Orang Memilih Nomor Satu Orang Memilih Nomor Dua Nomor Tiga Bukan Dominan Dalam Konteks Populisme Bukan Dominan Digerakan Oleh Pilihan Rasional Bahwa Calon Ini Memang Baik Dengan Program Yang Baik Cocok Paling Menjak Jakarta Tetapi Kayak Karena Saya Eranya Post Apa Yang Bisa Tune In Dengan Emosi Saya Identitas Saya Dan Personal Belif Saya Jadi Subjektivitas Yang Mudah Menggerakkan Irasionalitas Emosi Jadi Bahayanya Adalah Pilkada DKI Menjadi Sebuah Pertaruhan Bahwa Pemilih Irasionalitas Politik Pemilih Emosional Itu Yang Akan Berkembang Jadi Orang Memilih Nomor Satu Karena Saya Melihat Mungkin Ada Progresi Politik Pada Regime Terdahulu Bukan Persoalan AHY Dan Silvinya Bukan Karena Programnya Jakarta Untuk Rakyat Tapi Jelas Bagaimana Gerbung Politik Partai Pengusung Apa Namanya Keberpihakan Pada Regime Yang Lalu Itu Menjadi Sebuah Pilihan Kemudian Ada Sentimen Sentimen Agama Yang Menjadi Penanda Dari Kelompok Ini Nomor Satu Nomor Dua Nomor Dua Adalah Orang Yang Bagaimana Sebenarnya Memilih Nomor Dua Bukan Pertama Ini Kecenderungan Bukan Pertama Program Ada Terbukti Anak Kerja Ini Pak Hock Harus Menangkan Saya Harus Memilih Jadi Lebih Sentimen Emosional Bukan Pertimbangan Pertimbangan Nasional Jadi Saya Memilih Karena Ini Ada Alasan Etisitas Ada Alasan Agama Al-hal Ini Yang Kemudian Mendominasi Saya Memilih Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Itu Jelas Apa Namanya Apa Bagaimana Kiblat Politiknya Kemana Seperti Itu Apa Kelompoknya Kemana Yang Sebenarnya Lebih Nggak Nomor Satu Nomor Dua Lebih Jelas Nomor Tiga Ditaas Kemudian Menggerakkan Emosi Dan Pertimbangan Irasional Untuk Memilih Jadi Demokrasi Yang semakin Baik Harusnya Demokrasi Semakin Rasional Memilih Ditawarkan Pada Pilihan Pilihan Rasional Memilih Ada Ukurannya Mana Yang Kurang Tetapi Dengan Pembolisme Dan Menguatnya Politik Identitas Itu Pemilih Irasional Sepolitik Pemilih Yang Menjadi Emosional Menjadi Bahaya Kita Jadi Apa Namanya Emosi Ini kan Sekarang Kalau debat Kelas Menengah Orang Muda Dan Yang Melek Nah Jadi Orang Digerakkan Jadi Kalau saya Boleh Tanya Secara Random Ada Memilih Nomor Satu Nomor 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 Tiga Bukan Kalau saya Berani Secara Bukan Pertama Tapi Karena Punya Preferensi Primordial Punya Ikatan Etnisitas Agama Kesukuan Nah Jadi Ini Yang Kemudian Bahaya Menarik Pemul Pemukrasi Setback Kebelakang Bahwa Demokrasi Bukan Perlian Politik Bukan Dasar Pertimbangan Rasional Tapi Karena Apa Faktor Faktor Emosional Irasional Tadi Primordial Etnisitas Itu Yang Menjadi Bahaya Kita Ketika Kita Memilih Kalau Saya Memilih Nomor Dua Karena Saya Punya Kesamaan Identitas Primordial Itu Agama Itu Menjadi Nomor Dua Nomor Tiga Karena Saya Punya Kesamaan Identitas Itu Hal Yang Tidak Baik Ancaman Demokrasi Pada Sisi Sebenarnya Bagaimana Kecederungan Populisme Politik Yang Eksklusif Dan Irasional Itu Mendorong Mendrive Orang Untuk Apa Namanya Membiaskan Pilihan Politik Rasional Menjadi Irasional Ini Yang Kemudian Membahayakan Bagaimana Jelas Di Amerika Pemilih Rasional Tidak Memilih Pemilih Rasional Memilih Hillary Tapi Domini Kan Pemilih Rasional Karena Yang penting Amerika First Bukan Persoalan Amerika Great Again Tapi Ketika Sebenarnya Motif Pemilih Itu Digerakan Oleh Sentimen Sentimen Apa Namanya Primordial Dan Politik Intitas Itu Bahayanya Nah Persoalannya Itulah Ancaman Demokrasi Kita Kedepan Nanti Mas Mas Erwin Akan Memulihkan Lebih Bilkada DKM Menjadi Cermin Bening Untuk Melihat Bagaimana Pembelahan Masyarakat Yang Sudah Terbelah Antara Elit Dan Rakyat Pemerintah Dan Masa Rakyat Itu Terbelah Lagi Di Horizontal Dilapis Masyarakat Ini Bahayanya Bisa Dibenturkan Dalam Konflik Sosial Nah Sekarang Orang Melihat Bahwa Melihat Orang Lain Itu Kalau Saya Bukan Beda Saya Dengan Mas Erwin Beda Pilihan Politik Biasa Tapi Sekarang Kita Melasari Saya Baju Kotak Kotak Baju Hitam Baju Putih Itu Sudah Jadi Orang Sudah Merasa Satu Sisi Bangga Dengan Pilihan Sisi Lain Melihat Yang Beda Itu Sebagai The Others Lian Yang Lain Yang Beda Padahal Sebuah Pilihan Politik Yang Bisa Bergulis Selama 5 Tahun Tetapi Orang Melihat Jadi Yang Lain Saudara Serumah Saudara Kandung Lain Ini Jadi Sikap Eksklusivitas Ini Yang Berbahaya Sehingga Makanya Populisme Yang Berkhian Berhaya Pada Anti Demokrasi Anti Kulalisme Nah Itulah Menjadi Ancaman Kita Hari Ini Jadi Sebenarnya Bukan Kepada Isunya Tetapi Bagaimana Isu Populisme Itu Karena Punya Ciri Irrasional Dan Eksklusif Itu Bisa Membuat Fragmentasi Fragmentasi Di Kelompok Masyarakat Sehingga Masyarakat Bukan Lagi Menjadi Sebuah Kesatuan Yang Utup Sosial Tapi Menjadi Fragment Fragment Masyarakat Fragment Berdasarkan Sara Ideologi Atau Nah Inilah Yang Kemudian Kondisi Sosial Karena Kondisi Politik Seperti Itu Membuat Kondisi Kehidupan Sosial Kita Menjadi Raku Kita Saling Curiga Kita Merasa Tidak Nyaman Dengan Tetangga Sendiri Karena Beda Pilihan Politik Kita Merasa Tidak Enak Atau Kita Merasa Takut Untuk Meng Meng Ekspresikan Pilihannya Karena Tekanan Tekanan Apa Namanya Kelompok Lain Ini Yang Sangat Berbahaya Bagaimana Demokrasi Kedepan Jadi Pertaruhan Bagaimana Populisme Ini Bisa Kita Kembalikan Pada People Tetapi Tidak Mesegmentasi Rakyat People Dengan Cluster Cluster Dengan Kelompok Kelompok Identitas Sara Kepentingan Atau Ideologi Semoga Kedepan Kita Belajar Bagaimana Sebenarnya Kalau Diproyeksi Kita Tidak Bisa Belajar Disini Dan Belandang Istilahnya Remblong Demokrasi Belandang Kalau Belandang Bagaimana 2019 Bagaimana Kedepan Karena Presidennya Di Banyak Negara Sudah Banyak Terjadi Amerika Adalah Contoh Para Ekselen Apakah Bagaimana Demokrasi Sudah 200 Berapa Tahun Sudah Sudah 45 Presiden Kemarin Saya Dengan Mas Diskusi Amerika Sudah 45 Presiden Sekarang Demokrasi In Krisis Jangan Sampai Ini Kita Berupet 7 Presiden 7 Presiden 2 Presiden Yang Dipilih Secara Demokrasi Secara Formasi Kita Sudah Dambang Krisis Nah Kedepan Ini Pertaruan Untuk Demokrasi Kita Sekarang Yang Terketiga Ini Lebih Jelas Lagi Munculnya Politik Identitas Politik Yang Didasarkan Pada Primordialisme Politik Yang Didasarkan Pada Sara Suku 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 Agama Etnis Dan Antar Golongan Nah Ini Yang Membuat Demokrasi Kita Ini Terkoyak Pada Saat Sejak Demokrasi November 2 Desember Dan Sampai Sekarang Di Amerika Juga Hampir Sama Orang Kulit Putih Dan Protestan Sekarang Menjadi Lebih Fanatik Daripada 10 Tahun Yang Ada Meme Yang Saya Terima Di WA Presiden Itu Tidak Mau Menyalami Orang Negro Ini Kan Kembali Seperti Tahun 60an Orang Negro Dengan Orang Kulit Putih Dibedakan Toilet Ini Toilet Orang Kulit Putih Ini Toilet Orang Negro Sehingga Suatu Ketika Ada Yang Kecili HB9 Yang Sedang Berkunjung Ke Amerika Dia Ditegur Kamu Tidak Boleh Ketoilet Situ Itu Hanya Untuk Orang Putih Tapi Habis Sembilan Bilang Saya Ini Raja Dari Indonesia Takut Mereka Itu Hanya Jok Jadi Memang Beginilah Politik Identitas Ini Membuat Gaduh Demokrasi Itu Menjadi Gaduh Dan Dalam konteks Indonesia Memang Kita Ini Sejarahnya Adalah Sejarah Konflik Yang Sampai Sekarang Belum Selesai Antara Santri Dan Abangan Antara Nasionalis Dan Islamisme Nah Lebih lanjut Mas Erwin Akan Bicara Yang Lebih Mendalam Lagi Tentang Tema Ini Trump Sampai Pada Belkada DKI 2017 Silahkan Mas Erwin Terima 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 Kasih Atas Waktunya Dan Di Forum Yang Terhormat Saya Kira Kita Ketemu Sama Sari Dalam Satu Panel Forum Yang Sama Dua Kali Kali Pertama Di Semarang Kali Kedua Di Jakarta Kali Pertama Kita Mendiseminasi Tentang Trend Atau Karakter Dari Generasi Muda Indonesia Indonesia yang juga merefleksikan generasi muda di dunia pada umumnya ya garis bawahnya adalah rata-rata jumlahnya itu determina orang generasi Y-Y generation itu jumlahnya Hai emm estimasi 27-31% average di setiap negara simplifikasinya begitu ya Nah ya tentu simplifikasi itu bermasalah tetapi angka itu menjadi penting untuk kemudian melihat signifikansinya di dalam corak demokrasi yang dikelola atau diatur Nah tadi di awal-awal forum ini moderator menanyakan berulang-ulang tentang struktur masyarakat atau struktur sosial yang memengaruhi dibangunan negara struktur masyarakat yang fragmented yang dia terbelah atau disebut sebagai masyarakat terbelah ini bukan sesuatu yang baru dalam satu kajian sosial maupun kajian politik apalagi di dalam term ketika kita mendiskusikan tentang election atau pemilu nah Hai di dalam term of reference yang di distribusikan ke teman-teman yang mungkin juga bisa dibaca kerompet Trump di tengah populisme politik Bilkada DKI saya enggak mencoba untuk membangun komparatif studies tentang studi komparasi tentang Jakarta dan Washington atau antara Jakarta dengan Toronto Jakarta dengan apa kota yang lain tetapi mencoba untuk mengajak kita memberikan problem memposing analisis duduk perkara dari cara melihat fenomena yang ada dalam tiga bulan terakhir yang syukur itu bisa kalau digunakan sebagai teman forecast tiga bulan kedepan kira-kira nah eh tema tentang populisme itu ibaratnya seperti kita melihat yang ada di meja ini ada handphone tapi juga ada ketela sehingga kalau misalnya kita mau mengkaji kira-kira mau milih handphone atau mau milih ketela handphone diproduksi dengan cara industrialisasi yang begitu kompleks tetapi cara pandangnya berbeda pada kerangka melihat mana yang disebut sebagai produk dari modernitas nah oleh karena itu kalau handphone diletakkan sebagai satu titik tertinggi dari modernitas sedangkan apa ketela gitu ya itu diletakkan sebagai satu sub modernity atau kita bisa membuat oposisi binarnya sebagai tradisionalis maka kita Indonesia atau kita pada hari ini mendiskusikan tentang dua entity yang begitu sulitnya begitu beratnya untuk kemudian disimplifikasi itu catatan pertama saya kira yang harus digarisbawahi bahwa mendiskusikan tentang politik hari ini itu bertanya kepada tadi disampaikan oleh Rendra di tahun 78 itu bertanya antara jam 6 pagi 9 pagi 12 siang 3 sore dan 6 sore satu siklus putaran itu kalau misalnya kekuasaan itu adalah satu buah roda matahari yang berputar kira-kira kalau Pak Rendra masih hidup ditanyain jam berapa sekarang oleh karena itu di dalam melihat konfigurasi yang ada cita seni atau tadi disampaikan narasumber pertama sangat menarik seni politik cita rasa politiknya ini yang kemudian kita tangkap ketika kita mendiskusikan DKI dan Amerika saya kira cita rasa ini yang sedang kita diskusikan kembali untuk memberikan apa untuk mendiskusikan tentang problem posting analisisnya itu kita membutuhkan framework atau kerangka atau bingkai yang bisa untuk meletakkan atau memberikan kedudukan tentang sebuah masalah sebelum mendiskusikan tentang solusi atas masalah jadi definisi atas masalah baru kemudian baru kalau definisi itu benar maka setidaknya itu solusinya sudah ketemu setengahnya nah kira-kira logika yang tidak disampaikan itu seperti nah populisme hari ini berarti ada populisme kemarin dan ada populisme besok karena kategori kehidupan kan hanya dibagi sekarang kemarin dan besok jadi hanya ada tiga sekarang kemarin atau besok ya itu aja itu masih punya peradaban nantinya punya masa lalu historisnya dan punya masa depan atau promising tentang masa depan ya ya ada peradaban yang enggak punya tentang hari kemarin dan tidak punya tentang hari depan kalau dideseminasi di Semarang dengan Perdana Menteri Belanda kalau enggak salah saya tangkap bisa dibuka kembali referensinya itu mall mall itu hanya punya hari sekarang tapi tidak memiliki hari depan dan tidak memiliki akar di masa lalu jadi kalau kita mendiskusikan mall ya hari ini ya di sini ya sekarang ini nah sehingga mendiskusikan tentang populisme itu persis ketika seorang profesor atau ahli filosof ilmu politik masuk ke mall di Jakarta atau di kota-kota besar kemudian menanyakan sebenarnya politik di kota-kota besar itu kayak apa nah politik di kota-kota yang besar city itu asumsi atau persepsi yang yang dibayangkan oleh seorang profesor itu adalah sebuah citizenship politics jadi ruang dimana ada citizens yang bekerja yang bertukar yang saling berinteraksi gitu ya dengan negara dengan warga yang lain gitu dan kemudian juga enak di dalam mendiskusikan perbedaan-perbedaan diantara mereka nah itu idealita politik yang digambarkan oleh Plato atau digambarkan oleh Aristotela tentang politics idealita itulah kalau apakah kota itu hadir dalam kategori yang disebut city tadi kota gitu nah kalau kota atau urban masyarakat kota memiliki logika cara pandang memiliki cita rasa yang memiliki cita rasa yang sangat berbeda dengan asal apa tradisinya atau akar dari tradisinya disebut dengan desa sehingga kota sebagai representasi dari pertukaran produk-produk desa ataupun orangnya juga kemudian berpindah ke sektor jasa di perkotaan itu orang desa memandang kota itu sebagai bagian dari saluran artikulasi keluar nah sehingga kalau diskusi di dalam tadi politik identitas itu dalam referensi yang sangat klasik ini JS Purnival yang ditulis untuk menjelaskan apa sebenarnya masyarakat Indonesia oleh JS Purnival sebelum Indonesia ada itu melihat bahwa ini masyarakat yang memiliki tingkat kompleksitas yang luar biasa itu Indonesia disebut sebagai masyarakat plural dia bisa masyarakat yang terbelah bisa masyarakat yang terintegrasi bisa masyarakat yang macam-macam tetapi Indonesia itu ya India Belanda dia menyebutnya India Belanda adalah plural plural society nah masyarakat ini memiliki jiri dimana segregasi berbasis kepada kelas yang diintroduksi oleh struktur ekonomi baru kolonialisme kita menyebut belakangan dengan kolonialisme di daerah-daerah perkebunan dengan struktur yang dibangun tradisi di daerah-daerah pertanian itu memiliki dua jiri pandang yang sangat berbeda nah mereka bisa hidup beriringan berdampingan tetapi dalam hidupnya keseharian yang eksis di dalam tubuh masyarakat plural ini itu konflik selal muncul itu biasanya karena faktor eksternal nah oleh karena itu potensi-potensi yang tadi disebut sebagai ancaman internally itu diletakkan bukan sebagai ancaman tetapi sebagai sebuah modal nah itu terlihat jelas di salah satu contoh yang disebut burnival sebagai pasar nah pasar itu adalah medium interaksi dimana orang bebas meninggalkan etnosnya meninggalkan aspek-aspek sehingga primordialismenya untuk kemudian bertukar kepentingan bertukar secara ekonomi rasional masyarakat rasional yang kemudian pulang lagi ke kampung atau pulang lagi ke rumah nah medium interaksi pasar yang sekarang disebut dengan pasar tradisional sebenarnya adalah sebuah medium interaksi ini tentang elemen mendasar dari kota sehingga kalau kita melihat pasar pasar tradisional dibentuk sebagai bagian dari sentrum-sentrum pertumbuhan kota nah ini yang melahirkan kebudayaan tentang citizenship atau kebudayaan berwarga negara nah di Indonesia itu tahun 1900 ya kemudian tahun 1945 kita merdeka maka kemudian Indonesia itu dipertanyakan bangunan negara barunya demokrasi apa yang akan dilahirkan atau dibawa itu debat lagi sehingga dalam tradisi ilmu politik yang dikaji di Indonesia bukan ilmu politik Indonesia ya ilmu politik di Indonesia itu melihat bahwa politik Indonesia dan politik di Indonesia dua hal yang berbeda nah politik Indonesia merefleksikan tentang demokrasi yang ala Indonesia tapi politik di Indonesia dibaca dari kacamata luar ya apalagi kalau dibaca dari kacamata yang tadi kolonialisme pos kolonialisme untuk membaca identitas yang terbangun itu juga sesuatu yang dipaksakan hadir bertahan kemudian membangun struktur masyarakat tersendiri sebagai contoh tradisi minum minum kopi dan merokok jadi kalau tadi di awal dibuka Rendra saja sebatang lisong sebenarnya juga ada ungkapan WS Rendra tua tentang saksi sebagai saksi ahli di dalam mahkamah konstitusi tentang kedudukan rokok sebelum beliau meninggal saya kira itu dua hal yang nanti bisa untuk dikomparasikan dan di studi bahwa itulah salah satu ya salah satu studi tentang politik identitas yang cukup menarik itu catatan referensi saja nah saya pengen membawa diskusi ini untuk meletakkan frame tadi bahwa kita ada di dalam masyarakat plural tetapi kemudian menjadi masyarakat yang terbelah konfleks berbasis ABCD saya kira kita harus melihat identifikasi kategori yang cukup penting pertama adalah kategori kelas ada the have dan the have not bahwa populism lahir itu tidak hanya hari ini kemarin juga ada gitu dan mungkin besok ada jadi ini satu peradaban menarik populism ini nah the have dan the have not diintroduksi oleh struktur industrialisasi bagaimana instruktur industri yang membangun masyarakat baru itu di apa diintroduksi di diperkenalkan nah apakah dia dari luar ke dalam atau dari dalam kemudian membangun keluar ini timbul persoalan nah faktor yang kedua yang perlu untuk dilihat adalah faktor atau ethnos ketika ethnos atau demos itu dua entity yang tingkat integrasi atau disintegrasinya bisa diverifikasi sejauh mana value nilai atau virtual gitu sebuah asas apa sebuah imaji bangunan yang di yang di abstraksikan gitu tentang demos demokrasi itu kan masyarakat yang basis elemennya disebut demos nah demos ini entity nya bisa dia terserap menjadi ethnos dia bisa menjadi sebuah citizen atau demos itu sendiri nah pemerintahan yang rakyat itu kan definisi paling berat dalam ilmu politika adalah mendefinisikan demos mendefinisikan yang disebut dengan rakyat nah oleh karena itu kategori tentang identity itu perlu juga melihat varian-varian yang menarik identity yang disebut dengan etnis, suku, agama, ras maupun apa ya kita menyebutnya sebagai ethno-nasionalism nah bahan bakar atau fondasi sosiologi dari ethno-nasionalism itu salah satu yang menjadi tradisi klasik dalam kajian ilmu politik juga yang menarik kalau misalnya kita mau menerima tentang populisme adalah religion atau agama karena sama paralel kalau negara itu sebagai organisasi yang memproduksi otoritas memproduksi tentang kewenangan, legitimacy maka agama itu informally adalah source of legitimacy nah perbedaannya adalah pada titik mana diperlukan sebuah instrumen koersif untuk menjaga kedisiplinan kalau misalnya tidak masuk ke gereja ada kira-kira diambil gitu atau ada polisi gerejanya kalau di negara itu kan ada tentara polisi dan imbal jennya nah kalau di agama itu kan debate ya soal ini nah oleh karena itu agama dan politik adalah mendiskusikan memang dua sisi mata koin yang tidak bisa yang sulit untuk dipisahkan tidak hanya di Indonesia tapi dimanapun sehingga bagi saya ini tidak bisa kita melihat Amerika dan Indonesia itu dari kategori waktu tapi kita bisa melihatnya dari kategori tingkat kematangan dalam demokrasi dan ala demokrasinya masing-masing nah berbahagialah dan berbanggalah bagi negara-negara baru yang lahir pasca konferensi Asia Afrika bahwa Amerika juga ternyata menghadapi persoalan yang sama ketika pada tahun 60-an sampai pada tahun 70-an Amerika membangun satu proyek besar tentang old society and the new states itu paper-paper yang sangat menarik tentang bagaimana masyarakat lama di dalam konstruksi negara baru nah ini menjadi relevan untuk bisa kita lihat sebagai fondasi untuk melihat tentang karakter dari politik yang ditampilkan nah di dalam penjelasan tentang demokrasi kita dan demokrasi dan populisme kita bisa membagi menjadi dua elemen penting tentang demokrasi sebagai satu debate yang sampai dengan hari ini gak selesai-selesai dengan meletakkan kategori agama satu adalah meletakkannya sebagai totalitarian demokrasi pada sayap yang paling kanan sayap yang paling kiri diletakkannya sebagai deliberatif demokrasi pada sayap yang paling kanan tadi sangat konservatif artinya konservatif kanan itu meletakkan agama sebagai klaim terhadap negara memperkuat diri negara memperkuat diri negara jadi agama itu sebenarnya dipolitisasi oleh negara untuk memperkuat dirinya sendiri nah biasanya ini menumbuhkan satu konstruksi demokrasi kita rasa monarki jadi ini demokrasi totalitarian yang kedua adalah demokrasi yang deliberatif atau partisipatif nah di dalam kategori yang kiri ini sama-sama populis tapi left wing dia lebih bersifat kiri kiri itu bukan berarti dia apa kategorinya adalah merah biru atau apa ya bukan gitu tetapi dia lebih berasosiasi dengan komunal komunal komunitarian republikan gitu kalau yang kanan ini asosiasinya dengan liberal sehingga kalau kategori di dalam meletakkan demokrasi dan populism itu bisa kita cermati lebih enak maka kita bisa melihat interseksinya dimana ketemu dan pisahnya antara dua hal ini sayap kanan dan sayap kiri tadi framework ini menjadi penting untuk kemudian melihat demokrasi kanan totalitarian demokrasi atau konservatisme ini kalau diinstitusikan didisiplinkan dalam setiap pemilu lima tahunan maka dia akan membangun sebuah tata nilai teknokratisme sendiri demokrasi prosedural atau skupenterian demokrasi demokrasi skupenter yang hanya bicara soal partai pemilu legislatif tapi kalau yang sayap kiri tadi kalau misalnya kita institusionalkan maka kita harus melihat forum-forum warga yang kayak apa yang dibangun kita harus melihat bagaimana interaksi antara warga dengan negara bagaimana tanggung jawab bolak-baliknya antara dua ini kasus Solo pada periode tahun 2005 2010 itu adalah corak menarik ketika melihat akar populisme di Indonesia kali pertama discourse ataupun debate kembali membuka isu tentang populisme pada era Joko Widodo di Solo jadi saya ingin mengatakan begitu nggak sekarang saja DKI dan Washington benar ribet pada 2005 sampai 2010 maka kita bisa melihat pattern demokrasi deliberatif demokrasi atau konsensual itu kayak apa nah titik baliknya adalah ketika kita melihat Amerika sekarang di tahun 2016 atau 2017 awal ini ini bahwa prosedur demokrasi mengalami defisit berarti pernah mengalami surplus nah defisit ini defisitnya ini yang kemudian kita lihat bahwa prosedur-prosedur teknis di dalam penyelenggaraan demokrasi apakah menjawab aspek-aspek dasar yang disebut asas keterwakilan gitu apakah hanya mewakili elemen segmen tertentu dan lain sebagainya jadi aspek keterwakilan representatif itu menjadi penting untuk dilihat even itu representatif yang bersifat substantif representatif yang bersifat simbolik gitu ya ataupun yang ciri khas dari politik representatif itu bisa dikategorikan di bahaya itu nah ini kategori kedua yang cukup menarik kalau demokrasi dan populisme nah studi 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 terakhir tentang populisme yang ketiga yang ingin saya sampaikan studi studi terakhir tentang populisme terakhir itu maksudnya di tahun 2017 pada bulan Januari itu di Harvard kemudian di Eropa Eropa itu di Belanda Jerman Perancis dan UK terus kemudian di Amerika Serikat ini agak shock ini melihat tradisi tentang demokrasi yang sudah di ekspor bahkan di apa di sharingkan di dialogkan di konsensualkan bahkan menjadi satu kebenaran quote-unquote kebenaran tunggal itu menjadi hal yang di pertanyakan nah konstruksi ini yang kemudian pada Januari Desember 2016 Januari sekarang ini Harvard misalnya melakukan studi studi yang cukup menarik di school of government tentang karakteristik dari pendekatan pendekatan populisme jadi kita bisa meletakkan apakah populisme itu diletakkan sebagai political ideology satu yang kedua apakah populisme itu bisa diletakkan sebagai style politik saja dua atau yang ketiga populisme itu diletakkan sebagai strategi politik yang ketiga nah dia diletakkan pada level ideology itu maka yang harus diperhatikan adalah ini saya meng-quote saja dengan peta metodologi yang disampaikan di Harvard School of Public Government ya adalah tentang set of interrelated ideas about the nature of politics and society kira-kira kalau berbicara tentang politik ideology maka definisinya dia bicara relasi ide nah kalau bicara tentang style politik maka dia bicara tentang klaim bagaimana karakter wacana politik yang dibangun kalau dia bicara pada level political strategy atau strategi politik maka bentuk dari mobilisasi dan organisasinya kayak apa nah dari definisi ini kita bisa melihat unit analisisnya kira-kira kalau misalnya political ideology unit analisisnya ini adalah partai dan pemimpin partainya kalau dia sebagai style politik maka pidatonya tadi kita akan concern kepada pidatonya official from sama non-officialnya itu ya misalnya soal style kemudian soal strategi kita berfokus kepada gerakan sosial atau struktur sosial yang terbangun ada tiga blok untuk meletakkan bagaimana populisme itu akan dilihat di dalam meletakkan kemudian masuk kepada kategori yang disebut dengan trompet Trump di tengah populisme pilkada DKI tadi jadi Trump ini diklaim melalui political stylenya kan itu itu mengabarkan tentang era baru sayap kanan populisme nah Trump di tahun 2016 itu ada satu hal yang menarik itu di kota Toronto pada tahun 2012 bisa dilihat di dalam riset atau tulisan yang dipublish oleh Junningham bahwa filsafat masyarakat kota dan perkembangan dari populisme kanan jadi varian populisme yang begitu banyak populisme kanan itu mulai di Amerika seiring dengan perkembangan-perkembangan yang ada di Toronto Toronto ini menjadi menarik karena bagaimana kelas masyarakat pekerjanya itu tersegregasi berdasarkan kepada agama jadi kelas pekerjanya di segregasi atau di kotak-kotakkan itu berdasarkan kepada agama nah begitu kentalnya politik agama di masyarakat ini menjadikan seorang pemimpin ya pada tahun 2012 begitu menjadi sangat populis menang 49% 49% hampir mencapai 50% kalau saya tidak salah bisa di cek nanti di google yang menjual ide-ide tentang counter identity jadi kalau Trump kemudian mengatakan di dalam publik twitternya dan sebagainya bahwa saya akan tutup tidak boleh ada ABCD berdasarkan pada kategori Sarah tadi maka pengalaman-pengalaman itu punya akar apakah ini terkait dengan persoalan suku agama ras atau terkait dengan sensitif itu di hari ini ataukah ini terkait dengan persoalan-persoalan etika nah itu masih debate sampai dengan hari ini tentang tarikan dua dua lini itu hal yang sama ketika melihat tentang populisme sayap kanan adalah ketika tadi moderator menyinggung peristiwa 4.11 dan 2.1.2 seorang seperti saya itu akan melihat peristiwa 4.11 dan 2.1.2 kalau boleh saya klaim ya itu sebagai ya itu protes saja tidak punya implikasi apapun bagi Bilkada DKI bagi keterlibatan voters di Bilkada DKI keterlibatan aktif voters di Bilkada DKI dia menyumbang bagi keterlibatan pasif di Bilkada DKI jadi kalau tadi disampaikan bahwa oh aksinya itu muncul dari daerah-daerah masuk ke Jakarta dan kemudian membangun satu masifisme luar biasa akan muncul seorang mesianik baru akan muncul seorang apa namanya figur yang sangat karismatik gitu karena mampu menggerakkan konsolidasi mobilisasi luar biasa tetapi ini kemudian di respon oleh publik Jakarta publik Jakarta yang sangat debatable publik Jakarta sebagai pasif jadi yang aktif adalah komunitas yang di luar Jakarta yang di Jakarta pasif nah ketika melihat seperti ini di Amerika hal yang sama terlihat ketika isu-isu yang bersifat tentang identity politik itu ditajamkan maka sekedar untuk mengidalkan komponen aktif politically apa elemen tadi atau yang disebut demos orang yang atau demos tadi itu idle jadi ya hanya pasif nah ciri-ciri yang muncul di dalam populisme kanan atau konservatisme ini berdasar kepada filosofi masyarakat kota yang sangat sederhana bisa kita identifikasi simplicity jadi bagaimana membuat tagline tanpa ada penjelasan lah punya taste bombastis dan juga marketable jadi ini kayak branding strategy orang bisnis terhadap apa kaos baru atau makanan baru yang luar biasa kalau dulu itu ada soto gebrak ya di Jakarta ada soto gebrak ya mungkin yang bisa jelaskan lebih dalam tapi kira-kira ya begitu saja setelah itu selesai ya sudah nah itu simplicity seperti di mall wah enak habis itu keluar ya sudah kalau bisa belanja nah ini yang basis filosofi tentang simplicity yang seperti ini biasanya muncul karena memang ada pasif individualism jadi secara filosofi jadi saya termasuk orang yang meyakini bahwa culture values atau nilai yang coba untuk ditampilkan di ruang publik ini adalah pasif individualism gitu dia hanya mampu mengajak yang satu entity saja sehingga kekuatan politiknya sangat eksklusif tadi dikatakan Mas Ari di pembicara kedua saya sempat mencatat bahwa eksklusifitas adalah karakter yang cukup penting untuk digarisbawahi sebagai ekses dari perkembangan politik konservatisme baru nah eksklusifitas ini counternya adalah inclusivity kan gampang ya tetapi eksklusifitas itu lahir automatically karena itu dan di dalam pertradisi kita melihat masyarakat yang struktur hariannya daily practicesnya ya hariannya ini bekerja tertib bangun pagi pulang sore tapi tersegregasi dan berapelasi dengan religion atau identity ethnos ethno-nasionalisme itu lebih mudah untuk kemudian dimobilisasi daripada yang memiliki intersection atau cross cutting di dalam identity maupun dalam pekerjaannya nah sehingga ini biasanya pasif kemudian kalau yang ini aktif nah itu yang apa cukup menarik ya dari paralisasi antara Jakarta dengan Washington tentang kota tadi nah dari kategori-kategori yang tadi mungkin kurang jelas nanti bisa kita diskusikan lebih dalam ya tetapi mendudukan agama dan politik kemudian pada kategori-kategori yang muncul tentang populisme di Indonesia ada sejarahnya di Amerika juga ada sejarahnya di Eropa juga ada sejarahnya masing-masing yang membedakan adalah aspek spasial itu satu karakter yang cukup lebih mudah kita bisa membedakan secara harfiah gitu jelas Amerika dengan Indonesia berbeda walaupun dari sisi waktu itu berselisih 12 jam jadi ibaratnya seperti bercermin lah kalau Amerika itu jalan ke utara kita pasti ke selatan misalnya kayak gitu terus saya nggak tahu ketimur berarti ke barat atau kalau ketimur ikut ketimur saya juga nggak tahu tapi kira-kira itu bisa jadi cermin karena satu hal tapi juga dilihat di Eropa juga bisa ya tentang beberapa negara di Eropa ini yang mengalami decline pasca Brexit jadi saya lupa namanya tetapi seorang tokoh politik di UK yang kemudian dia mengkapanyakan hampir 17 tahun untuk UK keluar dari atau mengkapanyakan lebih dari 10 tahun 17 tahun UK keluar dari Bini Eropa itu kemudian Donald Trump mengatakan bahwa ini mestinya menjadi dubus UK di Amerika setelah menang nah itu menarik karena juga Brexit itu berafiliasi dengan munculnya elemen ini elemen ini itu konservatisme atau populisme kanan ini kalau boleh disimplifikasi dengan catat itu adalah meletakkan sustainability atau keamanan di dalam membangun atau mencari rezeki ya di UK yang relatif muda masyarakat UK yang muda yang punya lifetime lebih dari 40 tahun rata-rata 25-40 tahun saya kira itu merasa kecewa dengan keputusan orang-orang yang lifetime-nya di estimasi mohon maaf itu antara sepuluhan tahun ke atas itu atau masih tinggal dua dekade gitu yang masih hidupnya tiga dekade empat dekade itu agak kecewa dan itu tidak protes masif ya di Amerika ketika turun menang maka yang muncul kok gerakan dari situ nah kelompok-kelompok terdidik menengah ini nah saya menggarisbawahi bahwa kategori itu menjadi penting untuk mendudukan persoalan dan dari situ kita bisa mengidentifikasi karakter dari populisme dan karakter ini kemudian bisa memotret Jakarta dan dan mana Washington yang kedua adalah satu hal yang bisa-bisa kita pelajari adalah Jakarta jangan semata kita juga melihat aspek Jakarta ini dari segi demografi tetapi juga kita perlu melihat dari segi spasial mobilisasi penduduk oke pada tahun 97 pick up sampai 300 ribu 370 ribu ya orang-orang di luar DKI masuk kemudian tahun 97 dan sekarang bertahan tetapi juga perlu dilihat tentang spasialnya bagaimana konsentrasi dan konsentrasi yang dibangun Norde Baru itu memaksa tubuh DKI itu menopang beban yang luar biasa nah ini bagaimana keadilan spasialnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia hal yang tidak sama terjadi di Amerika adalah keadilan spasial untuk Indonesia dengan Amerika itu menariknya karena Indonesia lahir dari counter-kolonialism Amerika walaupun lahir dari kolonialisasi Perancis tetapi juga memiliki ruang dan waktu hadir di ruang dan waktu yang berbeda diskorsnya saya kira ini gak bisa kemudian juga serta-merta kita klaim di wilayah keadilan spasial ini Indonesia sama dengan Amerika nah catatan saya yang ketiga adalah melihat trennya kedepan maka untuk melihat karakter dasar dari politik apa American first policy itu maka yang lainnya kan jadi second ya Indonesia second policy atau UK second policy karena yang first dirinya sendiri nah dengan demikian maka kita perlu mengidentifikasi dan meletakkan satu masyarakat penting untuk dibangun satu critical thinking perbedaan itu hal yang pacar dan apa yang kedua kita juga perlu untuk melihat bahwa populisme itu ada dan variannya banyak yang ketiga masing-masing punya akar sendiri dengan konteks sendiri yang keempat implikasinya kalau disimplifikasi akibatnya tidak simple nah itu akan mendorong orang untuk mulai berpikir bahwa ternyata hal yang simple itu kompleks terima kasih terima kasih jadi dari pengejaran tadi kalau kita tarik garis merah ya jadi populisme politik yang pertama itu ini dampak itu terjadi pembelahan dalam masyarakat yang kedua anti kemapanan dan yang ketiga itu politik identitas nah ini yang terakhir ini juga menjadi bahaya munculnya ultranasionalisme dalam konteks ultranasionalisme ini biasanya atau seringkali itu melanggar atau menabrak rambu-rambu hak dan ini sudah terbukti di Turki atau India jadi partai-partai yang ultranasionalis ini cenderung untuk mengabekan HAM pada saat pada saat order baru yang sangat menekankan persatuan dan kesatuan yang sangat berlebihan akibatnya HAM menjadi seringkali diabekan nah demikian kalau garis garis merah dari populisme politik yang sekarang sedang marak baik di Amerika maupun di Jakarta khususnya ya itulah garis yang bisa kita sampaikan nah sekarang giliran anda untuk mengajukan sebuah pertanyaan dan kami nanti akan siap untuk menjawabnya terima kasih silahkan Tadi Pak Ari ada menyatakan saat ini tuh pemilih di pilkada diri cenderung memilih karena identitas suku identitas teknik nah baik tapi Pak Ari ada menyebutkan pasangan nomor tiga kombinasi antara keduanya nah yang dimaksudkan kombinasi antara keduanya seberapa penting debat untuk menarik pemilih irasional untuk kembali mengembalikan mereka ke pemilih rasional karena tadi yang disinggung sedari tadi adalah pemilih mengedepankan primordialisme mengedepankan emosinya untuk memilih pasangan bukan berdasarkan program seperti itu lalu bagaimana masyarakat ini bisa menilai pasangan yang harus mereka pilih nah kan populisme sendiri menjadi gaya komunikasi favorit apakah sekedar gaya atau memang benar-benar populis seperti itu lalu pertanyaan yang ketiga adalah ketika apa ya arti populisme sekarang ini itu apa sih kalau tadi jelaskan populisme yang kemarin adalah gerakan untuk kepentingan rakyat lalu yang sekarang dimaknai apa ya populisme ini akan dimaknai seperti apa seperti itu terima kasih kita sudah sampai debat kedua sampai hari ini apa ya dengan durasi ini berpanjang bagaimana sih kesiapan pasangan calon itu jika dilihat pas ke depan pertama dengan populisme ini sendiri apakah masih ada pengaruhnya yang kedua Pak Agus Yudhoyono dianggap tampil stabil di debat pertama apakah dari Pak Agus ini sendiri membentuk politik populisme kepada masyarakat atau pengusung pendukungnya atau seperti apa yang ketiga adanya persengan di antara Pak Ahok dan Pak Anies yang saling menyindir dan apakah nanti akan berlanjut di debat selanjutnya di debat kali ini itu saja terima kasih populisme sekarang menjadi kekinian ini itu kita temui dimana-mana dan menjadi tren gitu ya nah untuk DKI ini kira-kira sejauh mana mereka bisa pakai populisme ini sebagai strategi tadi apakah akan menghasilkan sesuatu yang signifikan untuk kemenangan dari calon-calon yang ada misalnya pada waktu nanti sebelum pencoblosan itu akan ada gerakan misalnya sholat subuh bersama yang kemudian dari masjid ini mereka pagi-pagi terus pergi ke TPS apakah ini cukup ampuh untuk untuk mereka gunakan sebagai strategi nah yang pertanyaan kedua kita melihat ke depan nampaknya populisme ini menjadi tren dan ini akan terus kepada 2019 kira-kira seperti apa nanti 2019 lalu kalau kita bicara soal politik untuk kemaslahan bersama bondom komuni ya kira-kira apa yang kita mesti lakukan supaya idealisasi politik ini itu bisa kita capai untuk ke depan jadi politik untuk kesejahteraan bersama soal pilkada DKI banyak pertanyaan mengarahkan ke saya karena saya mencoba memframe apa namanya kandidat tiga pasang kandidat ini dengan apa namanya tren populisme politik hari ini yang dari opas.com ya memang bahayanya populisme ini tadi saya katakan bahwa menggiring pemilih pemilih kepada bukan pemilih yang semakin rasional tapi terjebak kepada pemilih yang irasional irasionalnya dimana sebenarnya komposisi tiga itu orang memilih memang apa namanya drivernya memang lebih kepada tadi kalau dari meminjam istilahnya mas Erwin tadi entah itu dari kategori kelas etno agama jadi memang sentimen primordial dan politik identitas menjadi driver orang ketika melihat pilihan politik preferensinya atau dasar apa namanya kondisi-kondisi yang irasional nah kalau saya trennya kemana sebenarnya dalam tiga-tiganya itu ada persoalan kategori mas Erwin ini jelas bahwa entah itu kastrokelas atau etnisitas atau agama tiga-tiganya punya barisan gerbong masing-masing tidak ada yang yang domina walaupun sebenarnya kalau secara diametral sebenarnya orang sudah sampai pada kondisi yang orang sudah melihat peribumi non-peribumi muslim itu dalam kategori hitam putih tapi sebenarnya kan apa namanya fragmentasinya banyak tapi berdasarkan kelas bahwa orang punya atau tidak atau kemudian berdasarkan etnisitas dia etnisnya apa kemudian berdasarkan agama agamanya apa nah tiga ini yang kemudian menjadi domina mendrive pemilih bukan pada membawa melihat program apa kebijakan debat kampanye seperti nah sebenarnya debat menjadi esensial signifikan menjadi penting pada titik ini karena debat adalah mendeliver apa namanya orang membuka wacana berpikir kritis konstruktif rasional nah ini menjadi kelihatan nah kita berharap bahwa debat yang berlangsung tiga ini menjawab juga pertanyaan mas yang dari apa namanya soal apa namanya bagaimana kecenderungannya jadi sebenarnya signifikansi debat ya debat ini sangat penting bahwa sebenarnya untuk memberikan amunisi rasionalitas pada publik jadi publik yang sudah terbelah berdasarkan kata kalah apa namanya primordialitas sentimen emosional segala macam itu diharapkan disegarkan kembali karena apa namanya berpikir kritisnya melihat bahwa tiga orang ini tiga calon ini harus dilihat bahwa diferensiasinya apa ideologinya apa programnya apa nah jadi mereka kategori kategori rasional ini debat menjadi sangat penting untuk menempatkan tiga pasang calon ini jadi sebenarnya posisi debat sangat-sangat penting jadi karena dengan situ pemilih akan benar-benar melihat secara rasional orang akan menimbang jadi timbangannya antara aspek rasional dan irasional menjadi berpengaruh ya kita berharap apa ke depan setelah tiga kali debat publik Jakarta apalagi ada nobar di mana-mana menjadi sangat jelas melihat posisioning dari tiga pasang ini jadi penting sekali debat untuk memberikan mendeliver sebenarnya membalikkan sebenarnya dominasi irasional menjadi pemilik-pemilik yang lebih rasional sehingga dan kita bisa berharap bahwa pemilih Jakarta kan pemilih cerdas jadi ya bagaimana sebenarnya pemilih cerdas well-informed quarter sebenarnya terdidik IT sebenarnya punya modal kuat untuk apa namanya untuk membuka kembali wacana kritis rasional bahwa pemilih yang rasional adalah memilih pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional itu yang yang sebenarnya tujuan utama yang kita harapkan bisa disampaikan kepada publik dengan adanya tiga kali debat sehingga nampak sekali bahwa setelah debat pertama itu wacana di publik di media sosial orang tidak lagi memperbincangkan dominasi yang mulai bergeser bagaimana walaupun banyak meme segala macam yang lebih ini tapi bagaimana orang oh satu kategorinya apa nomor dua nomor tiga orang sudah mulai di persiansi dan itu adalah mulai sikap kritis dan apa apa namanya nalar masyarakat mulai dibangkitkan kembali semoga dengan debat kedua ini bisa lebih diangkat lagi sehingga kita bisa apa memberikan harapan untuk kota Jakarta jadi jadi tadi kalau bicara komposisi pemilih satu dua tiga dalam arti ini adalah kalau kita lihat diferensiasinya tadi kan nomor satu lebih ke apa namanya jargon-jargon karitatif nomor dua lebih isu-isu pembangunan tiga lebih wacana sebenarnya nasionalisme religius itu sebenarnya kalau saya katakan sebenarnya komposisi dari satu dan dua bukan dalam arti ini tapi bagaimana sebenarnya orang driver lebih pada tadi dorongan-dorongan irasional bukan apa namanya melihat seperti itu tapi jelas masing-masing punya kepentingan bahwa calonnya harus maju dan kecederungannya kan sudah terjadi bahwa bagaimana kita bisa menyiasati hasil survei segala macam sebenarnya perang hasil survei yang sekarang terjadi menjadi bagian dari sebenarnya tegangan antara rasionalitas berpolitik dan irasionalitas berpolitik tadi dan publik akan melihat dengan lebih jernih apa lagi arti populisme sekarang itu mungkin mas Erwin yang akan lebih menjelaskan karena secara yang lebih paham soal itu posisi debat jelas ya kita berharap dalam konteks persaingan Awk Anies tadi partner yang nomor tiga ya AHY relatif stabil beberapa dari hasil survei mas ya relatif stabil persaingan kalau percuali hasil survei memang kita harus melihat bagaimana sebenarnya bagaimana kita publik bisa diadak cerdas dan rasional membaca hasil survei nah ini harus di deliver bagaimana publik bisa secara cerdas membaca hasil survei yang lebih melihat sebagai perang hasil survei tapi bukan untuk memberikan pencerahan tapi hasil survei bagian dari populisme politik bagaimana dia strategi sebenarnya untuk memobilisasi pendapat dan opini publik sebagai sebagian tools politik bukan pertama-tama untuk memetakan apa namanya kekuatan apa namanya kontesan pemilu jadi kalau bicara nampak di debat pertama tadi adalah persaingan Awk Anies saya pikir masing-masing itu adalah melihat dua calon lainnya itu sebagai pesaingnya jadi saya tidak melihat kalau ada tampak ada Awk Anies itu serang sebenarnya posisi posisi nomor dua sebagai incumbent sehingga kelihatan bahwa nomor satu dan nomor tiga itu seperti posisinya menyerang posisinya nomor dua dalam terminologi dalam frame populisme kelihatan sekali sebenarnya incumbent pemerintah itu sebagai sosok kalau katakanlah tadi Polino populis seakan-akan nomor satu nomor dua sebagai arus massa yang kemudian mendobrak kemapanan incumbent bisa dilihat sebagai konstruk kemapanan sehingga lebih kepada itu tapi sebenarnya masing-masingnya lebih dua orang lawan lebih memang pesaing berat untuk masing-masing bukan pertama-tama saya tidak melihatnya ada persaingan Awk Anies di panggung pada saat tempat pertama nanti mungkin persoalan-persoalan yang bertanya dari Mas Kodra mungkin Mas Erwin lebih bisa menjawab bagaimana tren 2019 bagaimana politik bisa berakhir resesi menjadi untuk kesehatraan apakah gerak salat subuh bisa nah ada muncul di media sosial atau ajakan seperti tadi gerakan salat subuh ini kan sebenarnya bagaimana menggunakan instrumen identitas untuk kemudian menggerakkan dan memframe masa pemilih yang sebenarnya apakah efektif atau tidak ini akan dilihat bagaimana sebenarnya justru ini ujian untuk belkada DKI bahwa ketika pemilih itu rasional dia akan memilih menurut pertimbangan-pertimbangan politik rasional jadi bukan menurut pertimbangan-pertimbangan yang irasional yang membawa kemajuan jadi jelas pertimbangannya ketika nanti kita melihat fenomena seperti itu itu pertaruhan sebenarnya kita bisa melihat seperti apa trend ke depan ketika kita bisa melihat pilkada 2017 101 ini utamanya pilkada DKI trendnya seperti apa terima kasih Mas Wan terima kasih Mas Harry sekarang Mas Erwin terima kasih saya mulai dari yang paling susah apa arti populisme sekarang ini definisi dengan kategori yang tadi disampaikan saya kira masing-masing punya klaim boleh tetapi kalau lihat trend populisme yang lebih muncul menang artinya yang menang trend politik yang menang di dalam election itu populisme yang berwatak konservatif berwatak kanan berwatak lebih sayap kanan konservatif sebagai respon terhadap keinginan untuk melahirkan mesias baru atau dewa penyelamat jadi ada sub nature atau alam bawah sadar yang sebenarnya jangan-jangan masyarakat di dunia ini memang anu ya memang merasa safe merasa aman kembali kepada identitas-identitas primordialnya jadi seperti tadi di Amerika dengan masyarakat Toronto yang hadir dengan segregasi pekerjaan yang tersegregasi berdasarkan kepada agama segregasi pekerjaan yang berdasar kepada etnisitas ini menjadi satu safety social safety net jaring pengaman sosial jaring kenyamanan sosial apakah itu dominan belum tentu apakah itu mayoritas belum tentu tapi dia menang iya jadi memenang belum tentu yang mayoritas atau suaranya banyak gitu ya kan yang dihitung di dalam election itu kan yang ikut kemudian suaranya sah dan dari suara yang sah itu kan paling banyak gitu aja kan bukan berarti kan dihitungnya mulai dari yang harusnya memilih kemudian dari yang seharusnya memilih yaitu berapa yang menggunakan gitu nah terjadi yang berapa menggunakan baru di rating jadi yang yang seharusnya itu tidak ada tidak masuk dalam sistem kita nah jadi kalau arti populisme yang sekarang itu right wing populisme itu jauh lebih apa namanya itu menang secara politik tetapi apakah itu membawa meaning atau membawa arti bahwa populisme sudah bergeser tidak diskors tentang populisme itu ya kalau di Indonesia populisme yang menang itu populisme dengan corak Presiden Jokowi Dodo dengan Pak Yusuf kala kan gitu karena ya Presidennya Pak Jokowi Dodo dan Pak Yusuf kala kalau corak populisme yang ada di Amerika itu adalah Donald Trump kalau populisme yang ada di UK ini yang begini gitu nah maksud saya adalah leader tipe leader berbeda itu Donald Trump lahir dari kalangan elit kemudian securitynya safety security netnya juga di elit nah sehingga propaganda media dan dia orang pembisnis saya kira Presiden Trump itu orang yang memahami betul cita rasa branding strategy dalam bisnis di switch kepada politik itu well stabil lah kira-kira gitu ya tapi kalau populisme yang ada di Indonesia itu berbeda seorang Presiden Jokowi Dodo memiliki akar tradisi di Solo Surakarta yang memiliki Solo Surakarta aja konteksnya beda dengan kawasan tadi sebagai waksinan atau Toronto ya ini memiliki tradisi dari gerakan syarikat dagang islam punya tradisi dari gerakan kiri kiri radikal ya di Asia bahkan di Indonesia punya tradisi tentang bagaimana mengelola perbedaan teknisitas dan religion sehingga karakternya lebih lebih bersifat deliberatif lebih bersifat inklusif karena berangkat dari segregasi masyarakat yang plural nah baru kemudian mendapatkan popular support yang luar biasa pada di Solo itu hampir kalau tidak salah mencapai 97 sekian persen ya 97 di atas 90 persen tadi di Toronto pemenang populisme keanganan itu 49 persen kalau yang inklusif seperti Joko Widodo yang ada di wali kota Solo pada periode kedua 9 di atas 90 persen nah saya pengen mengatakan karakter berbeda maka corak populismenya berbeda nah kalau kita melihat bahwa tren ya ada dua tren tidak bisa kita mensimplifikasi atau membuat monolitik nah itu yang pertama tentang tren dan definisi populisme atau populisme tapi yang jelas populisme sebagai kata yang muncul untuk mengatakan representasi dari yang tertindas ya jadi masalah dasarnya dipertanyakan pada politik representasinya ini karakternya yang kemudian membawanya kayak apa apakah yang satu mobilisasi pasif mobilisasi aktif atau partisipasi ya pasif atau partisipasi aktif kira-kira itu ya nah saya tidak cukup data sebenernya untuk kemudian melakukan klaim kira-kira pasangan ini itu ini 123 di DKI maka dia menggunakan apa saya belum memiliki yang kedua untuk DKI saya lebih concern pada post election pasca pemilihan pasca pemilihan karena yang masing-masing diintroducer tiga kandidat ini populisme dengan karakternya sendiri-sendiri ya sama-sama meletakkan populisme itu sebagai satu style style jadi dia menjadi satu cara untuk melakukan klaim tentang karakter diskorsnya nanti malam ya ada debate ya soal birokrasi publik akan berbeda lihat di dalam tiga kandidat itu didefinisikan ya bagaimana cara tiga kandidat mendefinisikan birokrasi dan mendefinisikan publik itu nanti ada perbedaannya tidak kira-kira itu menjadi penting daripada melakukan klaim oh yang satu A, B, C enggak yang penting adalah publiknya itu variannya bagaimana representasinya seperti apa gitu ya nah oleh karena itu kalau birokrasi maaf kalau misalnya tadi pelayanan publik publik ya di dalam diskors tentang populism itu juga kita bisa meletakkannya di dalam misalnya publik itu sebagai sebuah tradisi liberal maka dia itu dilihatnya individu seorang ya nasib satu orang bermasalah kalau enggak diselesaikan hak dan ketanggung jawabnya antara negara dengan si orang ini individual yang kedua publiknya dilihat sebagai sebuah warga entity warga yang dia relasinya antara entity ini dengan tanggung jawab terhadap negara maka dia karakternya lebih kerepublikan atau yang ketiga kekomunitarian dia melihatnya pada hubungan horizontal diantara warga gitu masing-masing kandidat mungkin akan mencampurkan dengan kadernya masing-masing tapi lihat di dalam kebijakan yang ditawarkan atau program-program yang ditawarkan sebagai alat verifikasi objektif terhadap spektrum tiga varian untuk warga atau publik tadi kan debatnya seolah itu terus yang kedua spektrumnya juga bisa dilihat dari tipe leadernya leadership itu menjadi filling the gap menjadi isian antara gap yang tadi disebut moderator sebagai keretakan sosial seorang pemimpin itu pasti merekat enggak mungkin seorang pemimpin itu menjaga masyarakatnya terbelah entah dengan cara atau alam berpikir apapun yang mereka atau seorang pemimpin tersebut pahami tetapi susah untuk mengatakan bahwa seorang pemimpin menjaga masyarakatnya susah itu enggak ada cerita pasti berupaya untuk menjadi satu yang consolidated nah ini yang saya coba lihat karakter dari pemimpin saya kira post election pasca pemilu itu coba untuk dilihat bagaimana tawaran dari harmoni sosial yang akan dibangun yang ketiga adalah inclusivity dan exclusivity gitu ini bicara soal orang dan ruang untuk orang apakah kita punya tradisi menerima perbedaan maka itu dirajat exclusivity atau dirajat exclusivity atau ruang sejauh di Jakarta itu ada enggak ruang publik atau ruang terbuka hijau di Jakarta kalau enggak ada Jakarta itu sangat eksklusif kan gitu kira-kira terima kasih terima kasih mas Erwin sedikit tambahan untuk mbak yang dari CNN tadi secara letterlock itu artinya paling merasa rakyat kalau sudah paling merasa rakyat kalau tidak berlebihan enggak apa-apa tetapi kalau sudah berlebihan itu bisa menimbulkan empat dampak tadi yang sudah saya sebutkan itu saja terima kasih terima kasih tapi setiap orang punya ukurannya di WDW jadi ya tolong apa sejak pokoknya begitu itu jadi bahwasannya apakah ini masih akan digunakan ataupun efektif untuk pemilu mendatang kalau melihat lainnya masih terima kasih karena biasanya bukan biasanya tapi ketika orang bicara tentang itu baik sebagai statik komunikasi orang pasti golek-golek kok tidak open namanya berpikir mendasar seperti Mas Erwin itu enggak langsung golek-golek setelah itu ya udah itu kemudian oh kita bikin seperti ini seperti ini lalu kalau perlu kemudian tambah apa ya oke tambah gambit gambit itu misalnya seperti makani satu krojo untuk kemudian dapat terlimpahan umpahannya dimakan sama ikan yang gede jadi seperti satu kasus nah kena jebak oh ini bahan jadi kemudian sampai 2019 ya kita dibawa setting waktunya itu masih pos terus masih sama kondisi orangnya itu masih lebih pada hatinya itu ingin disentuh jadi ininya libur ya enggak libur banget banget tapi hati ingin disentuh jadi perlombaan bagaimana kemudian nanti untuk menyentuh si hati tadi dengan segala pancak indera dengan teman-teman baru itu misalnya audio yang diedit audio yang kemudian konten-konten subliminal frekuensi diatur segala macam cara kemudian digabungkan tapi masih dalam ranah itu jadi jawab pikir ya dan efektif kita lihat saja nanti sepertinya semua sudah dijawab tidak ada yang lain mas minta request saja sepotong terutup terima kasih terima kasih tiga pasang calon DKI ini mengangkat populismo diferensiasi dari mas Erwin menegaskan sebenarnya sebenarnya populismenya apa tarapnya style jadi bagaimana kampen yaitu wacananya dimainkan klaim wacana politiknya klaim wacana politik tiga pasang calon ini adalah populismo klaim wacana politik nanti difensi apa なんです number satu itu adalah mengedepankan retorika karitatif, jadi makanya analoginya ikan kasih ikan nomor dua itu mengedepankan jargon pembangunan makanya kerja kasih kail ini diferensiasinya calon nomor tiga itu diferensisinya wacana yang depan adalah wacana warga kota jadi manusia, wakibana, pendidikan warga kota, jadi tiga kata kunci ini bisa menarik untuk membuat diferensiasi nomor satu karitatif, nomor dua pembangunan, nomor tiga warga kota sebagai sebuah style klaim wacana politik yang dibakusung dalam apa namanya mendeliver visi-misi program untuk pilkada TKI kita akan melihat bagaimana kita afirmasi di debat kedua ini bagaimana mereka mengeksplorasi topik karitatif untuk nomor satu, topik pembangunan untuk nomor dua dan topik warga kota untuk apa namanya salah nomor tiga, itu aja mas Man terima kasih terima kasih terima kasih yang tidak berbeda dengan model-model trend vision jadi di Inggris muncul Brexit kemudian di Amerika muncul Trump kemudian di Perancis Lipeng kemudian di Australia di Belanda di Jakarta jadi ini bisa seperti trend politik style politik seperti model oleh sebab itu agama yang dulu berkembang yang tadinya animisme dinamisme politeis teis dan sebagainya monoteis itu juga sebuah perjalanan dari peradaban manusia dan itu sebetulnya yang sedang kita apa nikmati pada hari ini jadi perjalanan dari peradaban manusia itu bisa terulang kembali tetapi bisa juga berjalan secara linier atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media saya ucapkan terima kasih semoga besok kita masih melihat matahari dari Ubuk Timur dan tenggelam di Ubuk terima kasih Terima kasih.